Halo brooks, balik lagi sama gue Rencar Reza, aka Reza Di video kali ini gue akan kasih tau kalian gimana sih cara membuat sim di Belanda itu Karena ini agak sedikit berbeda dengan di Indonesia ya Dan karena vlog ini sulit untuk di film atau di syuting langsung di tempatnya Makanya gue akan kasih liat kalian video official atau video resmi dari CBR CBR itu adalah organisasi yang mengurus izin mengemudi di Belanda Hampir gue sebut Bandung Yang mengurus izin mengemudi di Belanda Dan gue akan kasih liat kalian videonya kayak gimana Dan gue akan membimbing kalian selama video itu Jadi gue akan jelasin juga selama video itu kayak gimana Oke supaya kalian ngerti Jadi gue akan liatin 2 video Itu 1 video gimana untuk melakukan teorinya Karena ada 2 ya, teori sama praktek Yang pertama teori gue akan kasih liat Dan abis itu baru kita liat yang prakteknya Kayak gimana sih praktek ujiannya gitu ya Oke pokoknya ikutin aja Oke bro So oke bro kita akan langsung mulai aja Kalau gitu ya kita langsung mulai videonya Ini kita liat Oke Jadi ini Awalnya kalian belajar dulu ya Pastinya kalian harus belajar dulu nih Kayak si Sapri ini Panggil saja Sapri Dia udah siap katanya Gue siap banget nih Oke Yang lupa daftar dulu katanya di email Bisa di website-nya untuk itu Dan kalian bisa didaftarin atau daftar sendiri Daftarin sama sekolah Nyetir Oke Kalian harus datang 15 menit sebelum Waktu ujiannya kalian sudah ada disana Dan tinggal masukkan nomor reservasinya Katanya disini Karena kalian akan dapat nomor reservasi di email itu Waktu kalian daftar Oke Dia udah beres Dia masukkan kodenya Tinggal nunggu Dan simpan semua peralatan di dalam locker Karena gak boleh bawa apapun Hanya identitas doang Oke Jadi semua peralatan disimpan di locker Termasuk handphone dan lain-lain Karena supaya tidak ada yang bisa nyontek Tinggal nunggu sampai dipanggil Kalian jangan lupa juga bawa identitas sama Tadi email yang didapat waktu daftar Itu Dua yang harus dibawa itu Email yang didaftar sama identitas Oke Disini kalian katanya tinggal ngasih Identitas sama Dan kalian siap masuk Untuk ujian Jangan berisi kartanya tuh Tuh ini ada penutup telinga ya Ini yang meriksa ujiannya nih Ada yang meriksa Jadi jangan nyontek Disini kalian tinggal masukin email address Reservasi nomor yang tadi juga di awal Dimasukin disini Supaya kalian bisa masuk Habis itu Kalian akan dapat informasi dulu Disini Kayak informasi gimana sih caranya Kayak caranya gimana Pertama informasi dulu Setelah itu baru ujian Kayak pertanyaan-pertanyaannya kayak gini Apa yang harus kalian lakukan Kalau keadaannya kayak gini Harus ngeram Harus dibiarin gasnya Atau harus berhenti Kayak gitu-gitu Kalau mau ganti jawaban Tinggal klik lagi aja Selama waktunya belum habis Kalian bisa Kalau udah Yang ini juga Karena disini tuh Ada ini Peraturan siapa yang harus Maju duluan Kalian Nanti tinggal Lakuin kayak yang barusan gitu Kalian juga bisa lihat ya Jawaban mana yang Udah diisi Atau ada pertanyaan yang belum diisi Mungkin Nah kalian mau ganti lagi Kalian bisa Lihat ulang lagi Kayak ujian Nasional di komputer kali ya Kayak gitu sih Kalian akan langsung dapat Jawabannya Langsung Langsung Dia lulus Sapri lulus nih Aduh Dia langsung Cabut hangout Buat party Tapi dia Tadi dia bilang di akhir Dia langsung dapat Langsung Jawabannya Jawabannya Apa hasilnya Jadi kalian pas selesai ujian Itu tuh langsung dapat jawabannya Jadi tadi kalau kalian lihat Perhatiin Tadi kan ada yang kayak gini nih Itu tandanya lulus Kalau gini Tandanya gagal Kayak gitu bro Nah itu adalah ujian pertama ya Yang teori Karena ada dua ujian ya Itu teori pertama Dan setelah itu baru prakteknya Jadi kalian tidak boleh praktek dulu Tidak boleh ikut ujian praktek Atau tidak bisa Kalau yang teorinya belum lulus Oke Dan yang teorinya ini Harganya sekitar Satu kali ujiannya itu Sekitar 40 euro 35 sampai 40 euro Oke Sekarang kita lanjut ke Yang ujian Prakteknya Oke Kita langsung mulai Ujian prakteknya Oke bro Berisik ya Tuh Jadi kalian akan menggunakan mobil Yang dipakai untuk Yang dipakai sama kalian Selama ikut Sekolah Menyetir ya Kita akan lihat Dia Akan di Akan di Apa sih namanya Disambut Mereka akan lihat ID kalian Nah Lu bakal ditanya-tanya dulu Juga Sebelum mulai Dan sebelum ada Ujian aslinya Mereka juga punya Ujian Kayak latihan Ujian latihan Nah makanya ini Mereka lagi ditanya-tanya Gimana menurut kalian Menyetir kalian Udah bagus sebelum Udah siap belum Buat ujiannya gitu Ini yang ujian aslinya nih Jadi sebelum ini Mereka ada ujian Kayak latihan gitu Ya mereka pokoknya Disini ditanya-tanya Udah siap Apa gimana Menurut kalian Dari ujian Sebelumnya Latihan Apakah Perlu Atau enggak Oke Oke siap Ini penguji ya Mereka ya Mereka disuruh Lihat dulu Satu mobil Apa sih plat nomor Untuk ngelihat matanya Atau kacamatanya Bener enggak gitu Mereka disuruh Lihat plat nomor Habis itu suruh cek Kira-kira apa aja Yang perlu Perlu dicek sebelum menyetir Kayak tadi Oli-oli Terus ini juga Untuk bantal kepala Lampu dinyalakan Setelah itu Ya ini Macem-macem Ada yang Suruh ngikutin GPS Atau ada juga yang Kayak ini Si ibu ini yang nyuruh Habis ini ke kanan Habis ini ke kiri Habis ini lurus gitu Terus kadang Dijak ngobrol juga Dilihat hati-hati Katanya Karena banyak Yang pakai Sepeda Kalian akan disuruh Kalian Stop and go Jadi suruh berhenti Parkir Habis itu Pergi lagi Itu stop and go Jadi kalian disuruh Beberapa manuver gitu Parkir Berhenti Cara belok Ya intinya Jangan tegang Kata mereka gitu Oh Setelah Dia lulus Mereka pada lulus ya Terus ditanya Kira-kira Gimana pengalaman kalian Dari tadi Apa tips Yang harus kalian Perhatikan gitu Dia tadi katanya Agak tegang gitu Pas di Crossing gitu Cuman katanya Dia bisa Bisa menghandle Dengan baik Setelah lulus Kalian besoknya Harus ke Balai Kota Untuk Mengurus simnya Dan prosesnya Bisa sampai 2-5 hari Ya katanya Walaupun Jadi gak bisa Kata menurut Para pengujinya pun Gue berhasil Katanya CBM Jadi kata pengujinya pun Bilang Bahwa kesalahan itu Pasti dibuat Jadi Gak bisa Gak ada yang bisa perfect Ketika menyetir Walaupun kalian Misalnya Bisa perfect Ketika ujian Itu tidak menjamin Kalian bisa perfect Selama kalian Menyetir Seumur hidup kalian Gak bisa Jadi Ya Seperti itu Mereka Lakukannya Dan Untuk Ujian prakteknya Itu Mahal Lumayan mahal Sekitar 200-250 Ya 240 euro Jadi sekitar Berapa juta Itu Hitung aja Kali 15 atau 16.000 200-240 Jadi pertama Si teorinya dulu Yang tadi ya Teorinya kalian harus lulus dulu Yang teori harus lulus Setelah itu Kalau sudah lulus Baru ke praktek Kalau teori belum lulus Kalian harus terus Teori ini Sampai lulus Soalnya gak boleh Kesini dulu Harus teorinya dulu Jadi kalian Tekan buang-buang Uang sekitar 35-40 euro Kalau kalian gagal Terus Itu uangnya Terus aja Kalian buang-buang Makanya Untuk yang mau ngambil Ini disini Belajar bener-bener sih Gitu aja Terus Kalau lulus Langsung ke praktek Nah ke praktek Yang tadi Ini 240 euro bro 200-240 euro Per itu Aduh itu mahal Banget bro Jadi Kalian harus Bener-bener hati-hati Tapi jangan Tegang juga sih Jangan tegang juga Nah Yang praktek ini Yang praktek ini Kalau ke gagal Yaudah Kalian harus ngulang lagi Tapi yang teori Kalian gak perlu lagi Tapi ada batas waktunya Teori ini berlaku Satu setengah tahun Jadi kalau misalnya Kalian praktek nih Gagal terus Selama satu setengah tahun Kalian harus ngulang lagi Teorinya Tapi kalau selama Satu setengah tahun itu Kalian bisa Lulus Yang ini yaudah berarti Kalian akhirnya Dapat sim juga Kayak gitu Dan Menurut gue itu Lumayan mahal sih ya Tapi simnya itu Berlaku 10 tahun Dan juga Kalian bisa dapat juga Sim Scooter gitu Jadi kalian dapat Bukan sim mobil doang Kalian dapat juga Sim scooter gitu Jadi sim motor Kecil kayak scooter ya Dan Gue baru Aja lulus Jadi Makanya kan Banyak yang nanya bang Kenapa gak nyetir Di Belanda Kenapa istrinya terus Karena gue belum punya sim Dan gue baru lulus Beberapa hari kemarin Gue baru ngurus juga Itu si simnya Dan gue akan ambil Nanti Dua hari Atau tiga hari Sampai gue dapat email nih Kalau gue udah dapat email dari Balikota Oh ini udah selesai Dan gue akan ngambil ke sana Dan gue akan ceritain Gimana pengalaman yang gue Dan bener-bener total Harganya dari semua itu Berapa nanti gue jelasin Di vlog selanjutnya Karena ini akan terlalu panjang Kalau gak ya Oke kayaknya segitu aja dulu Untuk sekarang Dan vlog selanjutnya Gue akan kasih lihat kalian Kayak gimana simnya Dan juga Penjelasan dari gue sih Pengalaman gue nih Bener-bener berapa Sampai berapa Juta habisnya Untuk membuat sim Itu total biayanya ya Nanti gue akan bahas Soalnya Ada juga sekolah nyetirnya Ada Ujian yang tadi Itu ujian Tusentai Dibilangnya Jadi ujian Di antara Sebelum ujian Gitu latihan ujian Itu juga Harganya lumayan juga Sekitar 200 euro Juga sama Nanti gue akan Jelasin lagi Pokoknya lah Di vlog selanjutnya Oke Ketika gue udah dapet simnya Oke Yeah Oke Broks Gue rasa gitu aja Untuk sekarang Sampai ketemu Di vlog selanjutnya Oke Jangan lupa subscribe Thank you Doi-doi Sub indo by broth3rmax